Sebagian murid madrasah ibtidaya swasta Timu Abang Alor diberangkatkan ke Bojonegoro untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. MIS Timu Abang adalah satu dari sekian banyak sekolah tepian negeri di pelosok Indonesia yang menjadi binaan aksi cepat tanggap. Beasiswa ini merupakan program lanjutan pendidikan tepian negeri dari Global Zakat ACT. Setelah lulus dari MIS Timu Abang, sudah tiga tahun terakhir puluhan murid-murid Alor ini akan dikirimkan ACT dari Pulau Alor ke Bojonegoro. Kini, sebagian anak-anak Alor ini akan segera lulus pendidikannya. Tiga tahun berturut-turut, sekitar 40 anak Alor binaan ACT melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Swasta Muhammadiyah Al-Fajar. Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pelajaran agama Islam yang mereka dalami lebih lanjut, menjadikan anak-anak asli Pulau Alor ini rajin menghafal beberapa jus Al-Quran. Keinginan saya ingin mengamalkan ilmu-ilmu saya ke kampung halaman saya, agar mereka lebih mengenal syariat-syariat Islam yang sebenar-benarnya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Harapan saya selalu semangat dalam menghafal Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di Yawmul Qiyamah nanti. Kini murid yang berasal dari Alor sebagian sudah siap untuk lulus dari Al-Fajar. Harapannya, semua ilmu yang mereka pelajari selama di Bojonegoro dapat bermanfaat. Khususnya, bagi kampung halaman mereka di Pulau Alor, salah satu wilayah tepian negeri Indonesia. Dari Bojonegoro, Muhar Zulfikar melaporkan untuk ACTV.